Pasien sudah menderita cirosis hati, tidak boleh berhenti minum obat, karena begitu obatnya dihentikan. Setelah dia terjadi, kemungkinan gagal hati sangat tinggi. Halo semua, saya Dr. Liu Yu-Chi. Profesor Yu Ming-Lung dipersilakan di garis perawatan. Halo semua, saya Dr. Yu Ming-Lung. Bagaimana memilih obat hepatitis B? Jenis interferon utama pertama, keuntungan adalah bahwa selama pengobatan adalah 6 bulan sampai 1 tahun, pengobatannya sudah pasti, kerugiannya adalah memiliki efek samping, dan itu perlu menggunakan jarum. Secara umum, jika berusia 30-40 tahun, dibandingkan dengan menahan efek samping. Apalagi jika kamu ingin melahirkan, saat mengambil obat antivirus oral, kadang-kadang tidak cocok untuk kehamilan. Jika pemuda itu bermaksud untuk hamil. Ketika rencana kelahiran, kamu bisa menggunakan interferon sebelum itu, rawat dia dengan pengobatan tetap, ini akan berakhir. Kamu bisa melahirkan sesuai rencana, ini interferon, tapi interferon buruk adalah obatnya hanya 30%. Tidak efektif, ini tidak akan efektif lagi setelah 1 tahun, manfaat obat antivirus oral adalah 1 hari 1 pil. Hampir tidak ada efek samping, tapi jalurnya belum tentu, selama 3 tahun, bahkan seumur hidup. Beberapa obat antivirus oral, tidak cocok untuk kehamilan selama pengambilan, jika kamu lebih tua, tidak ada rencana reproduksi lagi, jika tingkat keparahan penyakit ini lebih serius, misalnya, hati telah cirosis, atau bahkan memiliki gagal hati. Pada saat ini, interferon tidak dapat digunakan, obat antivirus oral hanya bisa digunakan, ini adalah pilihan, berdasarkan 2 faktor ini, apa ada rencana. Kelahiran? Seberapa para penyakitnya? Kapan pengobatan hepatitis B diberhentikan? Dua jenis utama pengobatan interferon adalah dalam pengobatan, ini adalah jalur tetap, setengah tahun atau 1 tahun, pasti menghentikan obatnya, tapi obat antivirus oral belum tentu, setidaknya dibutuhkan waktu 3 tahun. Ini mungkin makan seumur hidup, kapan harus menghentikan obat, terbagi menjadi 2 kategori, seseorang tidak bisa menghentikan obatnya, pasien yang tidak boleh menghentikan obatnya, ini disebut pasien yang memiliki cirosis, karena setelah obat dihentikan, setelah dia terjadi, kemungkinan gagal hati sangat tinggi. Jika tidak ada cirosis, kamu pasien dengan fibrosis dari tahap 0 sampai tahap 3, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk menghentikan obat, Menurut asosiasi hati Asia Pasifik, dalam pedoman penghentian asosiasi hati Taiwan, dibagi menjadi E antigen positif, dan E antigen negatif, apakah itu E antigen positif atau E antigen negatif? Salah satu fitur adalah, makan respon virus terhadap indeks hati pasien, sampai batas tertentu, selama 1 tahun, setelah pengobatan konsolidasi, pikirkan saja. Untuk menghentikan obatnya, apa titik sasarannya? Untuk pasien dengan E antigen positif, kamu makan E antigen negatif, E antibodi keluar, indeks hati adalah normal. Setelah makan kondisi seperti itu, setelah 2 kondisi utama ini, makan terapi konsolidasi selama 1 tahun, kamu bisa mempertimbangkan untuk menghentikan obatnya, yang lain adalah pasien yang E antigennya negatif. Pasien E antigen yang negatif, indeks hati harus normal. Virus dalam darah tidak boleh terdeteksi, setelah setidaknya 6 bulan, mencapai lebih dari itu, 1 tahun berikutnya pengobatan konsolidasi, kamu bisa mempertimbangkan untuk menghentikan obatnya, kedua poin ini sangat penting. Sekarang, berbicara tentang apakah antivirus oral dapat menghentikan obat, pertama, tergantung pada apakah ada sirosis, yang kedua, lihat apakah E antigen positif atau negatif, ketiga, tergantung pada apakah standar penghentian terpenuhi. Saat ini dalam pembayaran perawatan kesehatan, ada sekelompok pasien yang membayar selama 3 tahun, setelah 3 tahun, obat harus dihentikan. Setelah obat, pada dasarnya ada beberapa pasien yang pergi ke arah yang sangat baik. Ini adalah bahwa indeks hatinya terus normal. Virus juga tidak bisa terdeteksi. Akhirnya, bahkan antigen akan menghilang. Untuk mencapai tujuan pemberantasan, tapi ini hanya sebagian kecil dari itu, kita tahu setelah berhenti obat, lebih dari setengah pasien akan kembali. Lebih dari setengah pasien, setelah virus kembali. Ada kesempatan untuk menghasilkan hepatitis kronis lagi. Beberapa pasien telah ditemukan baru-baru ini, dia menyebabkan gagal hati setelah kebangkitan. Dan, ingatkan lagi di sini, hepatitis B tidak baik setelah penghentian obat, perlu diikuti secara teratur, terutama dalam 6 bulan pertama setelah penghentian pengobatan. Pastikan untuk mengikutinya secara teratur, apakah Anda merasa tidak nyaman atau urin berwarna coklat? Pastikan untuk kembali ke klinik segera, karena lebih dari setengah pasien akan kembali, kita harus memperhatikan khusus. Apa tren pengobatan masa depan untuk hepatitis B? Target pengobatan baru dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Kategori pertama sangat mirip dengan obat antivirus oral saat ini, terutama untuk proses replikasi virus, untuk memblokir salinannya, dari proses infeksi virus dan proses perakitan virus, proses mereplikasi, proses manifestasi gen virus lebar. Hentikan titik ini, tapi sejauh ini. Selain obat antivirus oral yang sudah diketahui, sisanya belum berhasil, kategori utama kedua adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh, ini seperti Interferon Kebanyakan dari mereka sekarang diambil secara lisan, tapi itu jarum. Ada juga beberapa penguat kekebalan tubuh, beberapa bahkan menggunakan imunoterapi saat ini, dan lain-lain, lihat apa kamu bisa menemukannya, yang lain adalah vaksin terapautik. Vaksin terapautik ini sekarang dalam ayunan penuh, semoga vaksin terapautik ini akan meningkatkan kekebalan tubuh. Kedua kategori ini sedang dilakukan, tapi kelihatannya, kemungkinan satu tujuan pengobatan untuk menjadi sukses tidak begitu tinggi. Di masa depan, mungkin pergi ke pengobatan gabungan seperti hepatitis C. Ini mesin yang berbeda yang menggabungkannya bersama-sama. Meningkatkan kemungkinan pemberantasan hepatitis B. Saya sudah sekitar 20 tahun yang lalu, baru bergabung dengan tim ini, kami mulai melakukan pemeriksaan komunitas dan klinik. Ini pertama kalinya USG dipindahkan keluar rumah sakit, kami mengumpulkan semua rekan kami di bagian, 12 dokter dan 10 ultrasound sekaligus. Pergi ke zoo, kuan untuk melakukan 1000 klinik ultrasound per hari. Saya baru saja naik ke dokter, kesan itu membuatku sangat dalam, selain hepatitis C di sana, hepatitis B adalah sama, seperti halnya prevalensi Taiwan secara. Keseluruhan, ini sekitar 10 hingga 12 persen. Saya terkejut bahwa kita melakukan ini selama satu hari. Saya menemukan dua kanker hati, kedua pasien dengan kanker hati, salah satunya adalah hepatitis C, Salah satunya adalah hepatitis B, pasien dengan hepatitis B, dia tahu dia menderita hepatitis B. Dia tidak melacak, karena kita punya klinik, dia ingin mengatakan bahwa omong-omong USG, hasilnya adalah kanker hati. Dalam 20 tahun terakhir, ini telah mempromosikan screening dan diagnosis di komunitas ini, yang terpenting, untuk meningkatkan, persepsi hepatitis B pada semua solusi, semua orang lahir di negara ini. Kamu harus tahu jika kamu punya kebanggaan, secara teori. Hepatitis B sekarang dapat diobati lebih awal, pencegahan dini. Saya banding lagi di sini, jika Anda belum memeriksa hepatitis B, atau hepatitis C, seharusnya melalui kesempatan ini, pemerintah memberikan subsidi tanpa biaya sama sekali, pemeriksaan hepatitis B seumur hidup. Setiap fasilitas medis dapat melakukannya. Kamu harus memeriksa dengan cepat. Terima kasih kepada Dr. Yu karena datang ke garis perawatan, kami akan menemuimu lain kali. Sampai jumpa. Sampai jumpa.